Selamat datang di channel Salam Ceras Channel pendidikan dan motivasi Bagi anda yang baru saja menemukan channel ini Silahkan bergabung dengan tekan subscribe, like, dan share kepada teman-teman anda Agar mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Salam Ceras Topik kita kali ini adalah berbicara mengenai kisih-kisih sidang skripsi kuantitatif Nah, tema ini adalah tema yang banyak sekali yang diminta oleh subscriber kita, mahasiswa Indonesia, teman anda Pak, tolong bantu dong bagaimana kisih-kisih pertanyaan sidang skripsi kuantitatif Baik, dalam video ini saya akan memberikan apa-apa saja yang biasanya ditanyakan kepada anda ketika anda memiliki skripsi dengan pendekatan kuantitatif Pertanyaan yang pertama adalah, apakah judul penelitian saudara? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat mudah sekali karena menyangkut judul penelitian kita Yang ditanyakan adalah, apa judul penelitian kita? Nah, walaupun pertanyaan ini sangat mudah, akan tetapi banyak mahasiswa yang masih kewalahan ketika ditanya mengenai judul skripsi mereka Judul penelitian mereka Nah, saran saya, anda hafal terhadap judul penelitian anda itu Nah, kemudian dengan hafalnya judul penelitian anda itu, maka anda akan lebih percaya diri lagi ketika menghadapi sidang skripsi Karena ini adalah pertanyaan yang awal, pertanyaan pertama yang mungkin saja ditanyakan oleh dosen penguji kepada anda Ya, anda jelaskan, anda sampaikan judul skripsi anda itu dengan vokal yang baik dan pengucapan yang tegas Nah, kemudian yang kedua adalah, atas dasar apakah anda memilih judul ini? Nah, jadi pertanyaannya, atas dasar apakah anda memilih judul ini? Kalau ini yang ditanyakan oleh dosen penguji anda, anda menjawabnya secara ilmiah Ya, bukan atas dasar saya kenal pak nih, di kantor itu tempat penelitian saya, saya kenal dekat dengan direkturnya Saya mempunyai saudara di tempat penelitian saya itu Bukan atas dasar itu anda memilih judul ini Tetapi anda memilih judul itu adalah atas dasar permasalahan-permasalahan yang ingin anda dalami terhadap penelitian itu Nah, oleh karenanya, pada pertanyaan ini anda dapat menjawabnya dengan mengungkapkan apa saja masalah-masalah yang anda temukan Kemudian apa saja masalah yang ingin anda pecahkan, yang ingin anda teliti di dalam penelitian anda itu Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apakah variable dalam penelitian anda? Nah, pertanyaan ini harus anda pahami benar mengenai apa itu variable Nah, jadi anda harus menguasai pengertian daripada variable Bisa saja ketika ditanyakan ini, pengertian variable itu ditanyakan kepada anda Untuk memastikan bahwasannya anda itu benar-benar paham apa yang dimaksud dengan variable Nah, jangan-jangan anda sendiri tidak mengetahui apa itu variable Nah, kemudian ketika anda ditanya apakah variable dalam penelitian anda ini Maka anda jawab Nah, variable itu kan objek daripada gajian anda ya Itu mudahnya Nah, kemudian anda jawab Dalam penelitian saya ini Ada dua variable Atau ada tiga variable Atau ada satu variable Nah, anda jelaskan satu variable itu apa Dua variable itu apa Atau tiga variable yang anda miliki apa Apa saja objek di dalam penelitian anda itu anda sebutkan Nah, kemudian yang keempat Yang ditanyakan adalah Apakah rumusan masalah anda? Nah, dalam satu penelitian ada yang dikatakan dengan identifikasi masalah Jadi, ada titik-titik permasalahan yang ada dalam penelitian kita Titik-titik permasalahan inilah yang kemudian Kita berikan rumusan Nah, jadi rumusan itulah yang dimaknai dengan rumusan masalah Rumusan masalah ini tidak banyak nih dalam penelitian anda Hanya ada dua, tiga, atau empat Saya pikir empat itu sudah terlalu banyak untuk diteliti ya Tapi, walaupun anda memiliki empat Ya, anda harus memecahkan empat masalah itu Nah, ketika ditanyakan apakah rumusan masalah anda Anda sebutkan per poin Anda bacakan saja di dalam penelitian anda itu Anda bacakan saja di dalam skripsi anda itu Apa-apa saja yang empat daripada rumusan masalah anda itu Kemudian pertanyaan yang kelima adalah Teori apa yang saudara gunakan? Dan bagaimana saudara merespon teori tersebut? Nah, saya ulangi Teori apa yang saudara gunakan? Dan bagaimana saudara merespon teori tersebut? Nah, pertanyaan ini anda sebutkan nih Mayoritas di dalam penelitian anda itu Curi siapa yang anda gunakan? Anda sampaikan nama orang yang memiliki teori itu Kemudian anda sampaikan apa teorinya? Nah, paham ya? Kemudian bagaimana saudara merespon teori tersebut? Nah, anda menjawabnya Saya merespon teori tersebut Teori inilah sebagai acuan saya Ketika saya mau menyelesaikan bab-bab berikutnya Ya, teori inilah yang menjadi acuan saya Ketika saya mau menyelesaikan bab-bab berikutnya Nah, ini jawabannya Kalau ini yang anda jawab Dan memang inilah yang anda lakukan di dalam penelitian anda itu Di dalam skripsi anda itu Maka anda baik sekali dalam mengerjakan skripsi Memang seharusnya Teori yang ini kita gunakan Teori yang ini kita sampaikan Dan teori itulah yang akan kita jalankan di bab selanjutnya Oke, kemudian pertanyaan yang keenam adalah Sudahkah anda melakukan gajian terdahulu? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Semestinya ini sudah anda tulis dalam skripsi anda Dan anda menjawab Sudah Bapak Ibu Saya sudah melakukan gajian terdahulu Gajian terdahulu yang saya lakukan Adalah beberapa penelitian Yang pertama adalah Sebutkan namanya Sebutkan judul penelitiannya Kemudian Apa perbandingan Gajian terdahulu itu Dengan gajian anda Persamaan Perbedaan Kekurangan Dan kelebihan Kemudian pertanyaan yang ketujuh adalah Apakah jenis penelitian anda? Nah Di dalam proposal penelitian anda itu Sudah anda tuliskan kan Jenis penelitian anda Itu anda bacakan saja Ya Tetapi Jenis penelitian yang anda tulis itu Memang benar Itulah yang digunakan Di dalam penelitian itu Jadi bukan Beda yang anda tulis Dengan beda yang anda gunakan Jenis penelitiannya Pertanyaan yang ke-8 adalah Bagaimana anda mengadakan Wawancara atau angket? Nah Pertanyaan ini berkaitan dengan Instrumen penelitian anda Bagaimana cara anda menjawabnya? Bapak Ibu Dalam mengadakan wawancara Dan penyebaran angket Teknik saya terlebih dahulu Menetapkan atau Menyusun secara sistematis Pertanyaan-pertanyaan yang akan Saya sampaikan kepada responden Nah Pertanyaan-pertanyaan itu Setelah saya susun sedemikian rupa Sehingga Sampailah ke pertanyaan intinya Kemudian pertanyaan yang ke-9 adalah Teknik analisa data apa yang anda gunakan? Dan bagaimana cara mengolahnya? Dan bagaimana cara mengolahnya? Teknik analisa data yang ada di dalam proposal anda itu Itulah yang anda sampaikan kepada dosen penguji anda Dan bagaimana cara anda mengolah data itu Ini termasuk dalam penggunaan aplikasi apa yang anda gunakan dalam mengolah data Seperti SPSS atau dengan cara apa anda mengolah data itu Baik Kemudian pertanyaan yang terakhir Yang saya sampaikan dalam video ini adalah Yang ke-10 Yaitu Apakah hasil penelitian saudara? Nah Dalam penelitian ada hasil Ada juga kesimpulan Yang ditanyakan bukan kesimpulan ya Yang ditanyakan adalah hasil Nah Dari anda melolah data anda itu Apa hasilnya? Apa hasil penelitian anda? Apa temuan daripada penelitian anda itu? Ini anda sampaikan Sebaiknya anda sampaikan secara per poin Jadi cara menjawabnya seperti ini Hasil daripada penelitian saya Yang berjudul ini, 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 ini Adalah pertama Bla, 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 bla Yang kiriwa Bla, 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 bla Yang ketiga Bla, 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 bla Hasil daripada penelitian anda ini adalah Menjawab pertanyaan di rumusan masalah Jadi Kalau ada tiga rumusan masalah anda Sebaiknya anda jawab di hasil penelitian anda itu juga Tiga Ketika ada empat dalam rumusan masalah anda Anda jawab empat juga di dalam hasil penelitian Disesuaikan antara poin yang pertama dengan poin yang pertama Anda sesuaikan antara poin yang pertama di rumusan masalah Dengan poin yang pertama yang ada di hasil penelitian anda Dan begitulah seterusnya Paham ya Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi anda Untuk menghadapi sidang skripsi anda Secara kuantitatif Demikian yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi anda Dan jika memang ilmu ini bermanfaat bagi anda Silahkan anda Like, subscribe, dan share kepada teman-teman anda Mungkin Teman-teman anda sedang menunggu informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam cerdas Terima kasih telah menonton